Intro Selamat datang di PC2 Channel Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mempercepat Windows semua versi Pertama itu menyembunyikan semua icon yang ada di desktop wallpaper kita Seperti yang Anda lihat ini semuanya adalah icon Kita bisa sembunyikan dengan cara klik kanan Lalu pilih view dan klik di bagian show desktop icon Untuk menghilangkan tanda ceknya Bisa Anda lihat sekarang semua icon sudah tersembunyi Kemudian yang kedua kita men-sortir program pada saat startup Yang memastikan hanya program yang benar-benar diperlukan saja yang aktif Klik start Kemudian kita ketik MS config Kemudian klik pada bagian startup Lalu disini kita pastikan aplikasi kita perlukan saja Seperti contoh disini saya akan mengaktifkan USB disk security Antivirus 360 total security Sama CMS client yang berfungsi sebagai DVR untuk penampung rekaman CCTV Bagian lain yang tidak diperlukan kita hapus saja tanda ceknya Kalau sudah klik OK Lalu klik exit without restart Kemudian kita bisa menggunakan aplikasi glary utility Di aplikasi tersebut ada pada startup menu Kita pilih pada bagian one click maintenance Kemudian beri tanda cek pada bagian registry cleaner Shotcut fixer Spice card bumper Track eraser Tempori cell cleaner Startup manager Disini kita tinggalkan disk repair Karena kita tidak ingin memperbaiki hardware Karena memang hardware nya masih baru Kemudian jangan lupa dikasih pada cek pada bagian automatically repair Di mana setelah menemukan masalah yang ada pada PC Kemudian glary utility akan secara otomatis memperbaiki えっ teat Terima kasih telah menonton! 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 menggunakan SSD nya pada tempat harddisk yang semula kita tutup casing nya kita rapatkan dengan scrub di belakang kemudian kita nyalain tombol power nya kita tekan tombol power nya kita nyalain komputernya dan bisa lihat ini lama waktu booting Windows nya adalah 17 detik sekian tutorial kali ini Terima kasih